selamat malam untuk kita semua perkenalkan nama lengkap saya Franciscus Erlian NIM 1803030169 kelas Sosial BD semester 6 jadi berkaitan dengan judul proposal yang saya ambil kemarin yaitu persepsi masyarakat terhadap desa agrowisata studi kasusnya di desa Solor Kabupaten Manggarai Timur Kesempatan Pusoran Angkat Timur dan sekarang mau diganti dengan Kesempatan Lambalida Timur baik ada pun penerapan dalam menggali informasi ataupun menggali penelitian yang saya ambil terlebih khusus dalam metode penelitian kualitatif dimana dengan melakukan teknik wawancara di samping saya telah hadir narasumber saya dan beliau merupakan salah satu masyarakat di desa Solor jadi mungkin waktu dan kesempatan saya berikan kepada beliau untuk memperkenalkan nama ya baik terima kasih dikenalkan nama saya jadi itu saja perkenalan nama dari sodari tadi oke baik ada pun beberapa rancangan pertanyaan yang saya mau sampaikan atau yang saya mau tanyakan kepada sodari berkaitan dengan desa agrowisata itu sendiri baik langsung saja kira-kira sejauh mana pemahaman anda sebagai masyarakat Solor dan mengenai desa agrowisata itu sendiri oke baik terima kasih untuk pemahaman saya sebagai masyarakat yang bertepat tinggal di desa Solor untuk desa agrowisata ini yaitu objek wisata yang disini kami memanfaatkan pertanian kami sebagai objek wisatanya oke jadi disini masyarakat Solor ini memanfaatkan lahan ataupun pertaniannya sebagai objek wisatanya kemudian selanjut ke pertanyaan yang berikut kira-kira tujuan dari desa tersebut mengagrowisatakan pertaniannya yaitu untuk apa? untuk tujuan dari masyarakat yang pertama-tama yaitu supaya bisa mempromosikan atau bisa dikenal banyak orang mereka punya hasil pertaniannya sehingga hasil pertaniannya itu bisa meningkatkan harga dan dengan itu juga di desa Solor atau kami masyarakat sendiri bisa membuka usaha bisa membuka baru baru kopi atau membuka usaha usaha kopi untuk mencari kopi supaya bisa di bisa dikenal banyak orang oke baik jadi ada pun tujuan tadi tujuan dari masyarakat Solor untuk mengagrowisatakan mereka punya pertaniannya yaitu tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas ekonomi untuk meningkatkan untuk meningkatkan pendapatan meningkatkan harga dia meningkatkan harga kemudian yang berikut untuk diperkenalkan untuk memperkenalkan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas akan potensi-potensi pertanian yang ada di Solor yang ada di Solor ya kira-kira itu tujuannya kemudian yang berikut apakah program desa agrowisata ini ini inisiatif dari masyarakat Solor ataukah ini ada keterlibatan dari pemerintahnya khususnya pemerintah Kabupaten Manggara Timur dalam hal untuk memfasilitasi petani untuk mengembangkan desa agrowisata ini untuk agrowisata ini ini adalah rancangan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah di Kabupaten Manggara Timur ya jadi program desa agrowisata ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Manggara Timur untuk pengembangan potensi-potensi pertanian terkhusus di desa Solor ya kemudian kalaupun untuk pengembangan potensi-potensi pertanian kira-kira potensi pertanian seperti apa yang mau dikembangkan di Solor untuk potensinya yang dikembangkan di kami punya yaitu pertanian kopi jadi pertanian kopi ya berkaitan dengan pertanian kopi ini apakah sampai dengan saat ini sudah ada pemfasilitasan dari pemerintah untuk pembangunan agrowisata ini sendiri untuk dari pemerintah sudah ada yang pertama mereka sudah membuka jalan jalan ke kebun ke kebun kopi seperti stafak dan yang kedua sudah membuka barung di desa Solor ini tapi dari sini pemerintah hanya membangunkan fasilitasnya belum berdekatan langsung dengan masyarakat atau sesuatu dengan masyarakat jadi dalam hal ini pemerintah terkhusus pemerintah Kabupaten Manggara Timur mereka mereka memfasilitasi petani dengan membuka jalan seperti membuka stafak kemudian membuat juga barung-barung kopi tetapi sampai dengan saat ini belum ada sosialisasi belum ada sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan desa agrowisata ini pengembangan untuk keberlanjutan desa agrowisata ini iya no kemudian berkaitan dengan harga tadi saudari sudah menjelaskan bahwa salah ada pun tujuan di tujuan yaitu untuk yang pertama peningkatan nilai ekonomi tentu di dalam peningkatan nilai ekonomi ini berkaitan dengan harga ya kira-kira sampai dengan saat ini apakah ada peningkatan yang signifikan berkaitan dengan harga kopi atau malah menurun untuk sampai saat ini peningkatan harga kopi masih tetap masih tetap belum ada peningkatan belum ada peningkatan kemarin ini kami masyarakat sudah merasa senang karena adanya agrowisata ini tetapi belum belum ada kejelasan sampai sekarang makanya hasil kopi kami dan harganya masih tetap berarti harganya masih tetap tidak berpengaruh terhadap nilai ekonominya untuk nilai ekonominya ya pasti berpengaruh karena jujur saja disini kami masyarakat solol untuk pertanian kopi ini ini adalah pertanian yang paling kami andalkan karena ini adalah pertanian salah satunya yang kami jalani di ini di kami punya pertanian dan untuk ekonomisnya kami sangat membutuhkan dari pertanian ini karena nilai ekonomis dari pertanian ini ini adalah nilai ekonomis yang paling yang lumayan begitu diadakan dari pertanian yang yang lain kira-kira bulan-bulan panennya itu untuk kopi itu sendiri bulan berapa rata? untuk bulan panen dari kopi dari bulan 5 sampai bulan 7 dari bulan 5 sampai dengan bulan 7 iya ini menjadi realitas mungkin ya ketika bulan pasca panen tetapi ketika bulan belum panen sekitar bulan 1 sampai dengan bulan 4 kira-kira masyarakat solol ini melakukan apa? untuk untuk bulan tidak panen masyarakat solol hanya menunggu untuk ekonomi mereka itu mereka melakukan IJON untuk IJON disini maksudnya mereka mengambil luluan uang sebagai apa? sebagai untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan itu supaya jika saat pemaneman kopi uang itu akan digantikan dengan kopi oh jadi mereka ambil duluan uang 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 habis pasca panen nanti kopi hasil panennya itu diserahkan kepada katakanlah pihak korporasi atau pemilik modal oh iya untuk tentunya pasti harganya juga berbeda ya iya harganya juga berbeda itu yang menjadi permasalahan sampai dengan saat ini iya tentu disini harganya bukan petani yang menentukan tetapi dia yang berhak pemilik uang yang menentukan harganya jadi permasalahan sampai dengan saat ini yang menjadi realitas di desa colol ini sendiri yaitu dimana praktik IJON ini sendiri masih diberlakukan di setiap masyarakat iya di setiap masyarakat di setiap colol ini iya jadi praktik-praktik IJON ini merupakan salah satu praktik yang tidak baik dan tidak bagus untuk diterapkan karena apa ini pengambilan uang duluan kemudian ketika pasca panen nanti pihak korporasi atau pemilik modal mereka sendiri yang nantinya menentukan harga tetapi harganya sendiri itu bukan meningkat tetapi menurun jadi itu sangat berpengaruh terhadap petani terlebih khusus terhadap nilai ekonomi dari petani itu sendiri kemudian mungkin itu saja yang pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada salah satu masyarakat colol ini tadi jadi sekian dan terima kasih terima kasih iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih